Intro Saudaraku, sebagian besar dari kita pasti mengenal seorang petinju legendaris yang bernama Muhammad Ali Ya, Ali adalah seorang petinju yang hebat, petinju yang luar biasa Karena hanya dia satu-satunya juara dunia kelas berat tiga kali Yaitu pada tahun 1964, 1974, dan 1978 Namun, sekalipun Ali adalah seorang petinju yang hebat Dia tetap memiliki seorang pelatih namanya Angelo Dandy Ya, Angelo Dandy, seorang yang membantu Ali Menjadi juara sebanyak tiga kali Wah, berarti Dandy lebih hebat dong dari Ali Karena dia kan pelatihnya Ya, mungkin banyak orang berpikir seperti itu Tetapi realitanya, jika mereka berdua disuruh bertanding Sangat jelas, Dandy tidak akan pernah menang melawan Ali Lah, Wong Dandy, fisiknya lebih kecil Bahkan usianya ya, lebih tua 21 tahun dari Ali Ya, mana mungkin dia bisa menang melawan Ali Nah, kalau begitu, mengapa Ali butuh pelatih seperti Dandy? Sedaraku, ketahui lah bahwa Ali butuh pelatih Bukan karena pelatihnya hebat Tetapi karena Ali membutuhkan seseorang untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dia lihat sendiri Atau yang biasa diistilahkan dengan blind spot Atau titik buta Dengan kata lain, seseorang hanya bisa melihat blind spot dengan bantuan dari orang lain Nah, untuk itu sedaraku ingat dan sadarilah bahwa Di dalam hidup ini, kita butuh seseorang untuk mengawal kehidupan kita Sekaligus untuk mengingatkan kita Seandainya prioritas hidup kita mulai bergeser Ya sedara, kita butuh orang lain Yang menasehati kita Mengingatkan kita Juga menegur kita Jika kita mulai melakukan sesuatu yang keliru Yang mungkin tidak kita sadari Maka dari itulah Kita butuh kerendahan hati Untuk menerima kritikan Menerima nasihat Dan juga menerima teguran Sungguh, itulah yang justru akan menyelamatkan hidup kita Darah, ingatlah Kita bukan manusia sempurna Jadi, biarkan Orang lain menjadi mata kita Di area blind spot kita Sehingga kita bisa melihat Apa yang tidak bisa kita lihat Dengan pandangan mirip kita Salam Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati